Halo, selamat datang di channel Awesome Studio Jumlah armada maskapai terbanyak di Indonesia Petal Lion Mentari Airlines atau Lion Air sedang memesan 50 unit pesawat Boeing 737 MAX-10 senilai 6,2 miliar dolar AS atau setara dengan 84,2 triliun rupiah yang akan didatangkan mulai tahun 2020 Lalu, berapakah armada pesawat yang dimiliki oleh Lion Air sejauh ini? Dan maskapai manakah yang memiliki pesawat terbanyak di Indonesia? Sebelum kita mulai, jangan lupa ya teman-teman untuk support channel ini dengan like dan subscribe tulis komentar kalian di bawah dan saran kalian yang akan membangun channel ini Berikut, daftar maskapai dengan jumlah armada terbanyak dikutip dari beberapa sumber Keenam, Air Asia Indonesia Air Asia memiliki dua unit bisnis di Indonesia yaitu Air Asia Indonesia dan Air Asia Indonesia X Di Indonesia, Air Asia mengalokasikan 26 unit pesawat masing-masing 18 buah untuk Air Asia Indonesia dan 7 buah untuk Air Asia Indonesia X Seluruh pesawat Air Asia Indonesia menggunakan Airbus A320-200 sementara Air Asia Indonesia X mengoperasikan 5 unit Airbus A320-300 dan juga 2 unit Airbus A330-300 Kelima, Sriwijaya Air Mas kapai yang didirikan pada tahun 2003 ini memiliki 37 armada yang keseluruhannya menggunakan pesawat Boeing 737 dengan rata-rata usia cukup tua yakni 17,1 tahun Kendati demikian, mayoritas armada Sriwijaya Air relatif muda dengan model Boeing 737-800 sebanyak 24 unit dan juga Boeing 737-900 sebanyak 2 unit Sementara, model yang lama yaitu Boeing 737-500 sebanyak 6 unit dan Boeing 737-300 sebanyak 5 unit Keempat, CityLink Anak perusahaan PT Garuda Indonesia TBK ini didirikan pada tahun 2001 dengan memiliki 55 armada pesawat dengan rata-rata usia 5,7 tahun Pesawat Airbus mendominasi armada CityLink mencapai 53 unit yang masing-masing menggunakan Airbus A320-200 sebanyak 44 unit dan juga Airbus A320neo sebanyak 8 unit Dua pesawat sisanya adalah pesawat tua berusia lebih dari 20 tahun yaitu 737-500 sebanyak 1 buah dan Boeing 737-300 Ketiga, Batik Air Maskapai yang didirikan pada 2013 ini merupakan anak usaha Lion Air Batik Air sendiri memiliki 56 armada pesawat yang seluruhnya merupakan pesawat jarak pendek menengah dengan rata-rata usia 2,4 tahun Jenis pesawat yang dimiliki Batik Air yaitu masing-masing Airbus A320-200 sebanyak 42 unit Boeing 737-800 sebanyak 14 unit Kedua, Lion Air Maskapai swasta berbiaya rendah atau low carrier cost ini memiliki armada dengan jumlah 125 unit dan rata-rata usia 6 tahun Ada dua seri pesawat yang saat ini digunakan oleh Lion Air yaitu Airbus A330 sebanyak 3 unit dan juga Boeing 737 sebanyak 122 unit Dari segi Boeing 737 ini tipe Boeing 737-900 mendominasi dengan 71 unit diikuti Boeing 737-800 sebanyak 40 unit Lion juga memiliki pesawat Boeing 737 MAX 8 sebanyak 10 unit Sementara itu, sebanyak 249 pesawat sedang dalam pesanan Pesanan Lion Air tersebut didominasi oleh pesawat Boeing seri MAX Bahkan, pihak Lion Air sendiri telah memesan seri terbaru yaitu Boeing 737 MAX 10 sebanyak 50 buah dengan mengujurkan dana sebesar 6,24 miliar USD atau setara dengan 84,2 triliun rupiah Wow! 1. Garuda Indonesia Perusahaan pelat merah milik pemerintah ini memiliki armada paling banyak di Indonesia Total armada yang dimiliki Garuda mencapai 148 unit dengan rata-rata usia 5,9 tahun dan juga jenis pabrikan yang lebih beragam Pesawat Boeing 737 mendominasi armada Garuda dengan 82 unit masing-masing Boeing 737-800 sebanyak 81 unit dan juga Boeing 737 MAX 8 sebanyak 1 unit Selain Boeing 737, Garuda juga memiliki pesawat berbadan kecil lain buatan Perancis dan juga Italia ATR 27 sebanyak 16 unit Pesawat jarak pendek menengah lainnya adalah Airbus A330-200 sebanyak 9 unit Kendati demikian, Garuda juga memiliki cukup banyak pesawat berbadan lebar untuk menempuh jarak menengah jauh yaitu Airbus A330-300 sebanyak 13 unit dan juga Boeing 777-300 sebanyak 10 unit Selain itu, Garuda juga memiliki 18 unit pesawat Canada Air CRG-1000 yang dirakit oleh bombardir yang berbasis di Quebec, Canada Sementara itu, ada sekitar 71 buah pesawat yang sedang dalam pemesanan Itulah armada terbanyak maskapai Indonesia sampai saat ini Itu saja video pembahasan kali ini Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya See you in the next video and stay awesome!